Intro Setiap kegiatan dalam perusahaan yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan Pencatatan tersebut sebaiknya didasarkan pada dokumen sumber atau bukti transaksi keuangan yang disebut sumber pencatatan Bukti transaksi adalah dokumen tertulis yang mencatat dan merekam seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan Bukti transaksi dibedakan sesuai dengan kejadiannya yaitu transaksi internal yang terjadi di dalam perusahaan dan transaksi eksternal, transaksi yang terjadi dengan pihak di luar perusahaan Kedua transaksi ini secara otomatis bisa mengubah posisi aset, kewajiban dan juga modal dalam perusahaan Bukti pencatatan internal atau transaksi internal adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak memiliki hubungan dengan pihak luar perusahaan Biasanya, berupa memo tentang penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, pemakaian, perlengkapan, dan lainnya Sementara, bukti pencatatan eksternal atau transaksi eksternal adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan Seperti kuitansi Kuitansi adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang Yang kedua, nota kontan, yaitu bukti penjualan atau pembelian yang dilakukan secara tunai Biasanya, perusahaan akan membuat nota kontan dua rangkap di mana yang asli diberikan kepada pembeli dan rangkap kedua dipegang oleh penjual atau perusahaan Selanjutnya, faktur atau invoice Faktur adalah dokumen yang digunakan sebagai pencatatan bukti pembayaran transaksi yang dilakukan secara kredit Dibuat oleh penjual kepada pihak pembeli Faktur yang asli akan diterima oleh pembeli sebagai bukti pencatatan Sedangkan, penjual akan menyimpan salinan atau kopian dari faktur tersebut sebagai bukti pencatatan mereka Faktur terdiri dari dua jenis, yaitu faktur pembelian dan faktur penjualan Bukti selanjutnya adalah cek Yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki rekening di bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan oleh pemilik rekening Cek ditandatangani oleh nasabah yang memiliki simpanan dalam bentuk gero di bank Selanjutnya, nota debit Nota debit yaitu nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual Atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan Atau barang yang diterima rusak Selanjutnya, nota kredit Yaitu bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual Atau pengambilan barang Nota kredit dikeluarkan oleh penjual Ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual Atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli Karena barang yang diterima mengalami kerusakan Atau tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh pembeli Dan yang terakhir, memo atau memorial Yaitu bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan Atau pihak yang diberi WNN Untuk bagian akuntansi Atau untuk urusan akuntansi Dalam appear Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!